Intro Hai, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel, balik lagi di channel aku, wasikian ziona title Kalian aku mau nge-review, akhirnya sih, aku nge-review produk ini Karena makin muncul di FVIP, makin penasaran gue Dari sekian pertimbangan dan dari sekian banyak pilihan produk yang ditawarkan MS Glow Aku akhirnya coba dua produk yang menurut aku paling general Paling sering banget muncul di FVIP dan paling sering dilulukan dibahas sama beauty vlogger Atau selapgram-selapgram di Instagram gitu loh Dan yang pasti dalam pertimbangan ingredients, yang dimana ingredientsnya itu Aku udah pernah coba sebelumnya di mungkin produk skincare yang lain So, pengen tau kan ini bagus atau nggak, cocok atau nggak di kulit aku yang sensitif ini Just enjoy this video, nonton sampai habis, jangan nonton setengah-setengah supaya nggak gagal, paham Oke, kita langsung mulai aja just enjoy this video Jadi produk pertama yang aku mau bahas dan aku baru coba dari MS Glow itu adalah Whitening and Firming Neck Cream Jadi dia datang kayak di box gitu Boxnya aku masih ada, kayak gini Tapi ada sesuatu di sini yang akhirnya bikin aku, ih lucu banget, ya menarik, ya menarik gitu ya Itu dia datang dengan Firming Beauty Roller-nya, terus ini produknya Packaging-nya, kayak kaca gitu padahal bukan Ini dari plastik, tapi plastiknya cukup solid Namanya selalu peptid, jadi emang ini kandungan utamanya ada peptid-nya Lalu produknya kayak ini jar biasa aja gitu, ada tutupannya di atasnya Kayak gini Dia krim tapi menurut aku ini kayak lebih kayak gel Sesuai dengan judulnya ya, emangnya buat lahir Tapi, kaken, kaken tuh lahir anda Aku bakalan ngasih review pribadi Zuzur dari aku Jadi Whitening & Firming Neck Cream ini emang diformasikan khusus untuk daerah leher kita Dia teksturnya enak banget, ringan, lembut, terus mudah meresap juga Dalam produk ini ada 4 kandungan yang menarik banget buat aku bahas Yang pertama ada Alfa Arbutin Alfa Arbutin itu dia fungsinya untuk mencerahkan kulit Mengurangi hiperpigmentasi dan juga flag hitam Dan juga memudarkan bekas jerawat Tapi kan ini di bagian leher, jadi sebenernya dia fokus buat Mencerahkan kayak lipatan-lipatan di daerah leher kita Apalagi udah di atas 30, udah mama-mama Itu pas kamu lahirkan tuh suka kayak ada item-item gitu, kayak daki ya Mohon maaf, padahal itu bukan daki Emang kayak suratan aja gitu Pengorbanan wanita Kandungan berikutnya ada Niacinamide Ini udah umum banget ya, ada di skincare-skincare Kalau untuk di daerah wajah, Niacinamide ini bagus banget buat mengurangi jerawat Atau bekas-bekas jerawat gitu Tapi kalau untuk fokus di daerah leher gini Ini bagus banget buat ngilangin kerutan-kerutan halus gitu Dan keriput-keriput serta menghilangkan noda hitam atau noda area kulit Noda area kulit Warna di area Area-area kulit yang warnanya lebih gelap Kandungan yang ketiga ada Tranexamol di Peptid Dia mencerahkan, meratakan warna kulit Kalau untuk lebih luasnya lagi Dia mampu mengobati berbagai penyakit kulit Serta menghilangkan bekas jerawat atau dark spot di daerah kulit kita Makanya kandungan tadi itu bagus banget untuk dimasukin ke neck cream Karena memang fokusnya untuk mencerahkan bagian-bagian tertentu Terutama lipetan-lipetannya Lalu kandungan yang keempat ada sodium hyaluronate Nah jadi sodium hyaluronate itu kalau kalian belum tahu itu salah satu zat alami juga Yang manfaatnya buat mengencangkan kulit Serta menghaluskan garis-garis halus kayak krippit atau fine lines gitu Pas aku pakai ini sensasinya tuh kayak adem, dingin, calming banget di kulit Gak lengket sama sekali dan paling enak lagi ditambah dengan si rollernya ini Beuh, dan kayak damai dunia Jadi cara pakenya ini gampang banget, simpel banget juga Ya udah pastinya dibuka say, packagingnya say Yang pasti tangannya harus udah bersih Jadi menghindari ada bakteri-bakteri yang bisa merusak kandungan produknya Ambil secukupnya karena leher wa adalah auro Jadi kita umpamakan leher kita adalah ini Tangannya ini pala, ini leher ya Ratain dulu gitu, aku mah suka di tap-tap aja Karena ini dari tampak samping kan, udah ini double chinnya udah mewakil ya Asli, emak banget Dan aku suka taruh neck cream ini tuh di dalam gulkas ini pas dipakai di leher Itu kayak, hmm, damai dunia Ini tuh dia ngerollernya tuh smooth banget Jadi bikin relaksasi juga di daerah leher kita Udah beresan suka ada sisa-sisa yang nempel di sini Sama aku, aku gosok di belakang Maksudnya buat relaksin sih Cuma kalau jadi cerah juga, punuk kontainya Yaudah itu benefit aja Cuma sebenernya kalau di pagian pudak belakang tuh kayak nyaman aja gitu, enak Aku pribadi sebenernya udah pake neck cream ini sekitar 2 mingguan Dan kenapa akhirnya aku mau review Karena menurut aku, it's worth to try Karena dari kandungan-kandungannya simpel Dan emang fokus banget buat mencerahkan daerah kulit kita Terutama leher Dan kandungannya juga gak berat banget Dia aku rasa bakal cocok sama kulit-kulit sensitif Karena aku yang termasuk kulit sensitif itu aman-aman aja Dan aku suka banget Dia gak ada wangi-wangi aneh-aneh Jadi kayak udah aja Menurut aku kalau kalian yang pengen mulai terjun Atau nyobain sedikit-sedikit produk MS Glow Kalian bisa coba dengan tadi, neck cream yang tadi Oke, kita masuk ke produk yang kedua Yang aku coba dari MS Glow Yaitu Deep Treatment Essence Ini udah banyak banget dibahas Sama beauty vlogger atau beauty influencer yang lain Packagingnya kayak gini Dia dari plastik Tapi bukan plastik yang sembarangan plastik gitu Plastik bukan sembarangan plastik Selain karena ukurannya gak begitu besar Dan ngapang dibawa kemana-mana Ada giniannya lagi I love it Dan Deep Treatment Essence ini Emang salah satu produk yang kayak andelannya MS Glow gitu loh Concongnya MS Glow gitu loh Anu muncret lagi gue Luka banget sama teksturnya Gitu cair Tapi keliatan berat gitu pam Gak sih Kayak kandungannya Ada apes Sebenernya di packagingnya juga udah keliatan nih Ada Centella Asiatica Extract Apaan tuh? Sumpah muka aku tuh emang sahabatan banget Sama Centella Asiatica Jadi sebenernya Centella Asiatica tuh Banyak banget manfaatnya buat kulit Manfaat baik buat kulit Tapi salah satunya yang aku udah rasain banget Itu adalah dia menenangkan kulit yang berjerawat Tapi dia ngasih efek melembabkan Dan ada anti-agingnya juga Serta memberikan rasa sejuk Makanya itu bisa bikin calming wajah-wajah yang lagi kemerahan Dan Centella Asiatica itu ada di dalam sini Makanya aku cocok sama dia Ingrediens kedua dari Deep Treatment Essence ini Ada Kaktus Extract Beserta duri-durinya Ya moga dong Jadi kulit kita tuh kayak keliatan lebih sehat Lebih glow Dan kandungan kaktus extract itu bagus banget Buat kulit kita yang super duper kering Bahkan kalau gak kering kayak kulit normal Itu bakalan kebantu banget buat menjaga Kadang air kita kayak ngiket gitu loh Supaya gak dehidrasi kulitnya Lalu kandungan keempat Dia ada Ceramide Ini bagus banget juga Jadi Ceramide itu bagus banget Untuk mencegah timbulnya jerawat di kulit Tapi dia juga bisa menjaga kelembapan Meredakan-peredangan Ada anti-agingnya juga Serta mengembalikan lapisan kulit yang hilang Nah buat yang suka exfoliate Ini penting banget deh buat kalian Karena terkadang pas kita exfoliasi Itu kita gak sadar Kalau kayak gosok scrub terlalu kencang Itu bakalan ada salah satu lapisan kulit Yang sebenarnya kita butuhin Malah kita angkat juga Nah itu dibantu sama kandungan Ceramide ini Dan yang terakhir dia ada Hyaluronic Acid Mungkin banyak juga dari kalian yang udah tau Manfaatnya itu apa Dia menghidrasi dan membabkan kulit kita Membuat kulit kita kayak ngerasa lebih kenyal gitu Menyamarkan keret Dan juga ngebantu untuk menyembuhkan luka Bukan luka hati Aku mau kasih lihat sedikit teksturnya Eh lupa tutupnya Ini guys tuh Jadi dibilang cair banget enggak Buat nyerang ke kulit Dan kayak mildewi aja gitu di wajah Jadi enak banget buat dipake step pertama Sebelum kita memulai rangkaian skincare Yang kita biasa pake Kayak mildewi aja gitu Enak banget Terus gak nenggak nenggak ngerasa lengket Tapi dia kayak nge-refresh kulit Dan bantu ngelembapin Walaupun tampak nenggak ngerasa lengket Dan deep treatment essence ini bisa dipake malam Atau juga pagi hari So guys itu dia dua produk pertama yang aku cobain dari MS Glow Dan all of two try Alhamdulillah aku juga cocok Alangkah baiknya emang concern banget untuk memilih skincare itu Baca dulu ingredientsnya Dan ya semoga review aku kali ini Bisa memberikan pencerahan lagi tentang dunia skincare Kalau kalian pengen aku cobain apa lagi dari MS Glow Boleh banget komen di bawah Dan boleh subscribe juga Kalau yang belum subscribe Atau baru liat muka aku Boleh banget Juga liat video-video aku yang lain So thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax